Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung saja kali ini kita akan berbagi video singkat yaitu cara supaya koleksi adenium kita cepat banyak yaitu dengan memanfaatkan potongan adenium seperti ini atau katingan batang adenium kita tanam habis ditanam seperti ini sudah tumbuh kira-kira daunnya sudah 5 atau sudah tumbuh tunas baru kita harus memindah untuk yang pertama kita siapkan seteril foam untuk ditaruh dibawahnya seperti ini supaya resapan airnya itu lancar ketika disiram untuk medianya bisa menggunakan pasir malang dan sekam mentah koe atau sekam bakar juga bisa langsung kita tuang ke polybag seperti ini atau ke pot kalau memang ada pot kita siapkan sesuai pohon atau batangnya itu ada berapa yang ditanam kita siapkan polybag dan kita isi metannya langkah awal kita angkat adeniumnya itu seperti ini caranya angkat adeniumnya itu ada tunas baru yang sudah muncul dan ada daun yang sudah muncul di cabangnya dan bakar sudah banyak seperti ini oke akarnya sudah banyak seperti ini terus kita pisahkan satu-satu kita pisahkan seperti ini teman-satu agar lebih mudah dipisah kita harus mencuci dulu akarnya seperti ini kalau sudah dicuci akan gampang dipisahkan seperti ini akan gampang dipisahkan seperti ini akarnya sudah banyak apakah adenium batang atau cuttingan itu bisa terbonggel jawabannya adalah bisa akar yang agak besar seperti ini akan menjadi bonggel ketika kita tanam apakah adenium batang atau cuttingan itu bisa terbonggel jawabannya oke seperti ini langsung saja kita tanam kita kurangin dulu media yang ada di polybagnya kita kurangin seperti ini langsung kita tanam langsung kita tanam oke sudah selesai cukup seperti ini aja kalau ada polybag yang lebih besar ukurannya itu lebih baik juga ini saya gunakan polybag kurang ukurannya kurangin besar sebenarnya oke seperti ini teman-teman cukup mudah sekali memisah adenium atau untuk penyiraman kalau medianya itu kering banget harus disiram seperti ini dan usahakan resapan air itu seperti ini langsung habis ketika disiram seperti ini disiram lihat resapannya lancar sekali oke seperti ini seperti ini teman-teman kalau resapannya airnya itu lancar otomatis adenium kita terhindar dari pembusukan karena tidak ada andapan air di dalam pot tersebut oke sudah selesai cukup mudah sekali cara mudah memperbanyak adenium dengan memanfaatkan katingan batang oke oke ini contoh hasil dari katingan batang yang sudah saya bisa dan hasilnya seperti ini teman-teman cukup sehat sekali dan banyak juga batang yang dari bawah itu bermunculan atau tunas-tunas baru sudah banyak bermunculan seperti ini ini asli katingan batang atau potongan batang oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like dan subscribe channel maju wassalam walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih